Sore ini saya berada di Wonogiri, tepatnya ada di rumah makan murni rasa Wonogiri Rumah makan ini adalah cabang dari murni rasa yang ada di Papua sana lor Nah, seperti apa rasanya, menunya apa aja, kita langsung ke Stekapelor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Ya, ini pesanan saya sudah datang bulur-bulur Ini ada papeda, papeda bumbu kuning lautnya Terus ini ada ikan bakar, ikan bakar Ini ada kangkung daun pepaya, sambalnya ada tiga macam, sambal tomat kemangi, terus ada sambal colo-colo atau sambal dapur-dapur, sama rujak jaya, sambal rujak jaya khas Papua lor, ini ada yang saya tanya itu lor Oke Kita coba papeda itu dulu ya Papeda Kita coba papeda Hmm, ini Rasanya kuahnya ada asem-asemnya gitu lor, kayaknya ada jeruk atau buah belimbingnya gitu, enak ini lor Jadi sayur kuningnya ada rasa-rasa asem-asemnya gitu, mungkin dari irisan jeruk bol Oke, untuk papedanya dengan bubuk kuning menurut saya ini super enak Sekarang saya mau coba untuk ikan bakarnya lor Karena ikan bakarnya ini sambalnya ada tiga lor Yang spesial disitu, dan sambalnya asli Papua semua Saya coba ikannya dulu ya Coba ini lor Hmm Pes yang saya tangkap, ini sedikit asin Ada bunga kuningnya gitu Ini ikan bakarnya super enak lor Coba saya pakai nasi ya lor Dengan memakai cabai Lompok tomat kemangi Saya tadi udah cuci tangan, saya coba pakai tangan Kalau ikan itu lebih enak, kita makan pakai tangan Hmm 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 Pedasnya pedas seger Karena disini ada kemangi sama tomatnya Ini super enak lor Temen-temen kalau kalau mau jiri Bisa nambil ke sini lor Nanti di sebelumnya Saya kambilkan disini Ini enak Super enak Ini ancoran-ancorannya tetap gampang Saya coba pakai sambal colo-colo atau dabu-dabu Yang saya makan ketika pakai sambal dapu-dapu Dapu ini ada seger-segernya Ketika kita makan patros di lomboknya itu Nampol Pedasnya langsung menonjoknya Des kaya dulu Tapi ini seger Sambil colo-colonya sambil gabungnya ini Ketika kita makan seger Tapi ini lagi Ada lonjoknya ketika kita Ehm Munyah lombok potongan lomboknya itu Sekarang saya mau coba Pakai lombok yang terakhir Ini namanya sambal Sambal apa tadi Ricajai Ricajai ya Ini sambal Ricajai Sambal Ricajai Oke Kita coba pakai sambal ricajainya Hmm 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 Ricajainya ini Asin-asin gimana Itu ya Rasanya asin-asin gimana tapi seger ya Enaknya Ya Karena ini campur minyak Campur minyak Jadi rasanya tuh Ketika masuk ke mulut Minyaknya dulu Ada minyak-minyaknya Terus asin Sama pedes Ini Kalau sambalnya ini Enak boleh Cuma enggak terlalu pedes Nah ini ada Kangkung Kangkung Daun rupaya Sayurnya Sayurnya Saya mau coba Kalau Pakai nasi bagaimananya Ada Asin Atau Pahit-pahitnya gitu Mungkin pahit dari daun Pepayanya Pedes enggak ini enak ya mungkin gitu dulu dulu review dari saya di rumah makan rumah makan apa tadi ini murni rasa jadi review saya sempur dulu dulu di rumah makan murni rasa menurut saya ini super enak super enak dan dulur-dulur kalau ke arah ke Wonogiri wajib coba di rumah makan ini lho nanti mapsnya saya tampilkan untuk harganya nanti juga akan saya cantumkan ya oke itu dulu 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 ya saya lanjut makan sampai catalan lagi di kuliner selanjutnya selamat siang ibu selamat siang pak ya dengan ibu siapa? ibu utami pak ibu utami selaku pemilik rumah makan murni rasa Wonogiri ini ya ibu ya ibu mau nanya kalau untuk papeda itu harganya berapa ibu? satu porsinya satu porsi papeda dengan kakak pelaut 100 ribu setiap hari buka ya ibu ya? setiap hari buka jam berapa sampai jam berapa ibu? jam 8 sampai jam 8 malam 8 pagi setiap hari bisa menghabiskan berapa ikan ibu? kalau untuk nila bakarnya sekitar kurang lebih ya 80 ribu satu hari ya ibu? iya spesial di rumah makan ini apa ya ibu? ikan bakar pak ikan bakar oke untuk harganya berapa ibu? ikan bakar nila segar 35 ribu satu paket satu paket 35 ribu iya itu sambalnya ibu? sambalnya 3 macam tinggal pilih rumah makan murni rasa ini buka tahun berapa ibu? di sini buka dari tahun 2016 setiap hari buka? setiap hari buka mulai pukul berapa ibu? dari pukul 8 sampai 8 malam mulai pukul jam 8 pagi sampai 8 malam ya? iya oke terima kasih ibu sama-sama